Intro Tidak usah takut kisah Petrus dan Yohanes dilepaskan dari penjara Kisah para rasul 5 ayat 17 sampai 25 Ayat hafalan bagi manusia hal ini tidak mungkin tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin Matius 19 ayat 26 Anak-anak percayakah kalian bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal termasuk yang tidak mungkin bagi manusia Ya itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan kuasanya Seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes Begini ceritanya Saat Petrus dan Yohanes memberitakan Injil di kota Yerusalem Banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Namun ada saja orang-orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes Orang-orang ini adalah para pemimpin agama yang merasa terganggu Karena banyak orang mulai percaya kepada Yesus Mereka memutuskan untuk menangkap Petrus dan Yohanes Dan memasukkan mereka ke dalam penjara Raksain kalian tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi Meskipun demikian Petrus dan Yohanes tidak takut Mereka percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama mereka dan menolong mereka Malam itu anak-anak ketika semua orang sedang tertidur Terjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan mengirim seorang malekat untuk menolong Petrus dan Yohanes Malekat itu datang ke penjara dengan cahara yang sangat terang Dia membuka pintu penjara tanpa ada suara Dan berkata kepada Petrus dan Yohanes Ayo Petrus dan Yohanes Ikutlah aku Tuhan ingin kalian kembali ke baik Allah Dan terus bercerita tentang Yesus kepada orang banyak Anak-anak Petrus dan Yohanes pun mengikuti malekat itu keluar dari penjara Anehnya nih pintu penjara tertutup kembali Tanpa ada yang tahu Bahkan tentara yang berjaga di depan pun tidak tahu Kemudian mereka kembali ke baik Allah dan melanjutkan cerita kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit Kesokan harinya anak-anak Para pemimpin agama sangat tergejut Ketika mereka tidak menemukan Petrus dan Yohanes dalam penjara Padahal semalam mereka memasukkannya ke sana Mereka bertanya-tanya Bagaimana mungkin mereka bisa keluar Padahal pintu penjara di kunci rapat Bahkan ada tentara yang menjaga di depan pintu Lalu seorang datang berkata Lihatlah Petrus dan Yohanes ada di baik Allah Mereka sedang mengajar orang-orang tentang Yesus Para pemimpin agama bingung dan tidak tahu harus berbuat apa lagi Mereka menyadari bahwa Tuhan Yesus selalu melindungi dan menolong Petrus dan Yohanes Mulai saat itu anak-anak semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Anak-anak dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan selalu bersama orang yang melakukan kebenaran Sesuai dengan firman Tuhan Sama seperti Petrus dan Yohanes tadi Meskipun dimasukkan ke dalam penjara Mereka tidak takut Karena mereka tahu Telah melakukan yang benar Sesuai dengan firman Tuhan Yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus punya banyak cara Untuk menolong Tuhan juga bisa Mengutus malekatnya untuk menolong kita dengan cara tak terduga Seperti ayat afalan tadi Bagi manusia hal ini tidak mungkin Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin So Tetaplah percaya pada Tuhan Yesus Dan Lakukanlah yang benar Demikian cerita hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati